Halo guys, nah aku kali ini mau infoin ke kalian ya kalau Legacy Pro itu akan diperpanjang sampai Desember nah jadi kalau kalian yang belum punya Legacy Pro produk dari Allianz, nah boleh banget ya diambil ya karena ini promonya luar biasa ya ini sampai bonus lagi plus 10% ya up to sampai 1 miliar loh dia punya tambahannya dan dia akan ada free medical check up ya karena ketentuannya nanti kalau kalian mau tau lebih lanjut nanti boleh jalkan ke aku nah aku sharing sedikit ya Legacy Pro itu apa sih Legacy Pro itu dia produk dari Allianz dan dia berupa asuransi jiwa nah asuransi jiwa itu untuk apa? ini untuk persiapan ya orang tua ini akan mempersiapkan diri dia yaitu finansial yang nanti ke depannya itu akan dialiwaris ke anaknya atau keturunannya nah biasanya nanti dari santunan jiwa ini anaknya akan bisa masuk ya untuk mungkin nanti dimasukin ke deposito nah nanti nanti bisa dapat bunga yang akan digulung ke depannya ya atau misalnya namanya kita orang tua ya pasti kan ya siapa sih kita dunia ini maunya meninggal kan gak ada ya nah tapi dengan adanya kita ya dihargai dengan sejumlah uang ya nanti ada orang yang akan ditinggalkan oleh kita nah ini uang ini ini berguna banget untuk mungkin anak melanjuti hidupnya kemudian atau nanti untuk pendidikan anak ya atau mungkin untuk menggantikan ya biaya hidup ya nanti mungkin keturunannya akan menjalani nanti berikutnya nah itu makanya kenapa untuk zaman sekarang banyak banget orang udah melek ya tentang namanya santunan yaitu asuransi jiwa ya ini sebenarnya persiapan dari sebelum terjadi resiko kematian nah kita udah harus siapin dari sekarang orang zaman dulu jadi asuransi jiwa tuh mereka mungkin pikir ya belum perlu lah ya tapi orang zaman dulu mereka itu lebih pilih mereka spend dia punya money itu untuk beli-beli investasi atau misalnya main saham atau mungkin beli properti, rumah, apartemen, dan sebagainya ya memang itu sebenarnya warisan yang akan ditinggalkan untuk memang keturunannya juga ya berupa mungkin investasi atau mungkin yang memang berupa properti ya tapi perlu diingat ya saham, investasi itu bisa up and down dan itu tidak ada yang menentu ya kan makanya kenapa itu ilustrasi kan biasanya ya nah kalau properti nah ini kalau properti di ahli waris ke anak atau keturunannya dan itu mereka harus membayar ya namanya pajak dan lumayan gede juga nah pertanyaannya nah itu kan pajak itu kan menyesuaikan dari harga dia punya properti sendiri nah tapi kalau ahli warisnya gak cukup untuk keuangan untuk balik nama ke dianya dan itu prosesnya juga cukup ya memakan waktu nah itu dia makanya kenapa jadinya propertinya tuh kayak ya di stack aja begitu ya nah kalaupun nih oke orang tuanya punya nih sejumlah deposito gitu ya ada di dalam dia punya rekening gede ya tapi tetap aja kalau misalnya nih anaknya banyak ya dan dia rebutin tuh dia punya deposito ya tidak ada persetujuan dari berapa anak tersebut nah itu juga sama ya itu yang artinya uangnya di freeze ya dari bank nah ini perlu kalian ketahui nah yang paling liquid dan paling gampang yaitu kita pakai namanya asuransi jiwa ya asuransi jiwa itu dia ada legalnya jadi nanti tinggal dibuat aja alih warisnya ya jadi kalau misalnya kita contoh punya 3 anak yaudah misalnya orang tuanya punya ya misalnya keuangan berapa nah mau dibikinin berapa sih 3 anak ini ya misalnya mungkin ini mau 1M 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 yaudah tinggal dibuatin aja ya jadi asetnya dia itu tidak perlu dijual atau mungkin nanti pembagian lagi harta untuk anaknya jadi tuh mereka tetap investasi yang bapak emaknya udah sediakan ya propertinya itu gak perlu nanti dijual nanti dibagikan lagi ke anak ya karena kalau kalian jual lagi ke properti kan harganya belum tentu naik ya kalau kalian apalagi butuh cepat ya mungkin anak-anak butuh pengen jual cepat nah itu kan jadinya apa ya properti itu jual juga gak gampang ya pasti ya nanti diturunin ya harganya kalau mau dijual cepat nah paling liquid itu sebenarnya asuransi jiwa nah aku share sedikit ya legacy pro itu seperti apa boleh dilihat nah ini ya legacy pro nah legacy pro ini kita pakai ilustrasi ya yaitu bapak A dia usia 35 tahun dan dia gak ngerokok bapak A ini dia mau bikin ya untuk alih warisnya jadi dia ini ambil UP jiwa yaitu 10 miliar nah jadi kalau legacy pro itu dia bisa pakai cara pembayaran itu ini tradisional ya anyway ya jadi ini bukan unit link jadi kita ini cara pembayaran itu bisa pilih ya 5 tahun, 10 tahun, sama 15 tahun kalau aku sendiri rekomen untuk aku punya nasabah yaitu ambil di 5 tahun dan 10 tahun ya paling rekomendasi sebenarnya 5 tahun jadi gak usah pembayaran terlalu lama ya karena kalau 10 tahun nanti ujungnya akan biasanya dihitung-hitung akan lebih mahal ya nah kita pakai contoh nih ya si bapak A ambil yang 5 tahun nih ya jadi kalau di legacy pro 5 tahun ini yang UP ini 10M ya jadi dia 5 tahun ini jadi bapak A ini udah cukup bayar 5 tahun aja setelah dari itu bapak A dia usah bayar lagi nah legacy pro itu di cover sampai usia itu 100 tahun dan which is kita semua tidak ada yang namanya immortal ya jadi pasti ini ujungnya akan cair juga nah 5 tahun itu bapak A itu bayar kalau total selesai bayar 5 tahun itu cuma bayar 800 jutaan ya ya bayangin nah bisa dapetnya itu 10 miliar loh ya luar biasa ya jadi ini juga bisa cara pembayaran di kita bisa bayar sebagai bulanan, semester, atau tahunan kita rekomendasi kalau kalian ini ambil yang tahunan ya karena ujungnya lebih murah jadi dihitungnya cuma 10 bulan aja ya jadi kalian akan dapet potongan itu 2 bulan ya jadi kalau kalian bayarnya bulanan yaudah itu dihitung bulanan aja ya jadi langsung nanti ya dikali 12 jadi hitungannya memang akan lebih mahal sedikit ya tapi it's okay kalau kalian mau makanya bulanan ya nah jadi legacy pro juga ada namanya manfaat tambahan loh yaitu pembebasan premi ya jadi kita pakai contoh kalau misal bapak A ambil yang 5 tahun kita contoh ya namanya resiko hidup kan kita nggak ada yang tau kalau misal bapak A terjadi resiko kena dari salah satu 77 kondisi kritis ya jadi kalau misalnya bapak A ini baru bayar 1 tahun nih eh amit-amit ya si bapak A kena misalnya kanker ya misalnya nah jadi sisa 4 tahun ini bapak A itu udah nggak bayar lagi ya jadi udah bebas store loh ya tapi tetep ya akan dapat manfaat 10 miliar ya walaupun dia udah nggak store lagi nah luar biasa nggak nah karena apa alliance itu pinter ya dia melihat kalau misalnya si nasabahnya kalau udah kena kondisi kritis dia kan ya kita ibarat udah nggak bisa kerja lagi ya kalau udah nggak ada kerja lagi nah pendapatan nah itu yang bayar ini asuransi siapa ya itulah alliance itu baik banget ya jadi si nasabahnya dia udah dipikirin sampai jauh begitu ya jadi kalau nanti nasabahnya udah kena namanya sakit kondisi kritis bebas premi ya sisanya udah bebas premi ya tapi tetep manfaatnya akan dapat 10 miliar kalian bisa lihat ya ada bonus 50% nah artinya apa sih kalau si bapak A hidup di atas 75 tahun ya bapak A ini akan dapat tambahan lagi 50% ya berarti dapatnya berapa 15 miliar kalau kalian ngambil produk ini sampai akhir Desember ya jangan kelewat ya untuk promo ini secemet mungkin ya karena ini takutnya ada perubahan ya jadi akan dapat lagi tambahan 10% lagi jadi kalian bisa dapat berapa 16M gila nggak kalian mau beli apa kalau kita ngomong beli aset ya property bisa dapat segini loh cuma bayarnya nggak nyampai 1 miliar ya inilah kenapa nasabah aku banyak banget ambil ini produk karena apa ini udah pasti kepake lah banget kalau kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang legacy pro atau produk yang lainnya ya boleh banget chat ke aku nanti aku share WA aku disini ya boleh banget ya nanti kita konsultasi kalian ini mau cocok di masuk UP jiwanya berapa sih boleh banget free konsultasi dengan aku kalian cici helo mensuransi bye